Jadi sebelum saya bertanya kepada teman-teman, ini saya juga baru tadi siang itu ketemu dengan mentor saya. Saya tanya, apa sih yang dimaksud dengan kreatif thinking? Terus mentor saya bilang, sekarang kreatif thinking itu sudah nggak jamannya lagi. Yang sekarang jamannya itu adalah kreatif doing. Dan kreatif doing itu sama dengan inovasi. Jadi inovasi ini harus dilakukan setiap saat dengan cara yang berbeda-beda, sehingga konsumen melihat kita itu wow, ada lagi yang baru dan dia selalu menanti yang baru katanya. Ketika kita ngomongin buku nih, kalau misalnya kita lihat ada buku trilogi, mungkin pernah dengar. Kalau buku trilogi, pasti buku kedua dan ketiganya itu tidak sebombastis yang buku yang pertama. Ternyata kenapa? Menurut mentor saya, karena sudah bisa ditebak buku kedua dan ketiga itu akan berbicara tentang apa. Jadi untuk sekarang ini, pebisnis bukan lagi ngomongin kreatif thinking, tapi kreatif doing. Inovasi apa lagi nih yang akan dilakukan besok, minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Sampai mungkin 10 tahun mendatang sudah berpikir untuk kreatif doing. Tapi dari doing kan berasal dari thinking kan? Betul, tapi kalau just thinking, not doing, itu sama aja. Jadi memang kreatif doing berasal dari kreatif thinking, tapi kalau kreatif thinking belum tentu jadi kreatif doing. Iya betul. Nah, jadi saya juga ingin bertanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini, yang pastinya bisnisnya akan semakin membesar, dan tentu punya jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kira-kira inovasi seperti apa nih yang akan dilakukan, sehingga bisnisnya bisa boom gitu. Oke, Bunda Vivi, yang tentang bisnis sulam-sulaman ini, kira-kira kreatif doingnya apa nih? Kalau sekarang saya lagi ngumpulin modal dulu, kebetulan anak saya kan lulusan desain interior, dan saya punya sepupu, adik sepupu saya masih kuliah di desain produk. Nah, saya pikir, kita udah pernah ngobrol-ngobrol bertiga nih, tapi harus ada modal dulu kan. Jadi saya dulu dah ngumpulin modal yang paling tua gitu. Rencana tetap main sulam, tapi kita mau bikin produk-produk yang ada dengan urusan interior, tapi masih dalam bentuk fabric juga. Jadi apakah itu penutup meja, atau penutup kursi, atau hiasan dining, atau apapun, tapi ada sulamnya. Jadi sepupu saya yang desain produk, dia akan memikirkan produk apa yang akan dia bikin. Anak saya yang interior, dia bisa berpikir apa yang bisa diinikan kepada interiornya, dan saya berpikir dari desain polanya. Ini namanya nepotisme positif ya? Nepotisme, iya benar, nepotisme banget ya. Jadi anak dimanfaatin, terus pupu juga dimanfaatin, boleh-boleh. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ya. Oke. Kalau Bunda Iin sendiri, untuk inovasinya apa nih? Kalau inovasi, sebenarnya saya, karena bisiknya online, pengen membuat konsep online, online shop, selain Razet sendiri, saya menerima, jadi kan kebanyakan reseller-reseller, itu nggak mungkin dong reseller jualin produk kita seterusnya, mereka juga mungkin pengen punya produk sendiri, dan kawan-kawan. Nah, supaya pelanggan kita tidak lari kemana-mana, ini saya, jadi membuat konsep baru, sistem, apa namanya, waklon. Waklon. Iya. Jadi, maklon ya? Maklon. Maklon. Iya. Harap maklon, gitu. Harap maklon. Jadi, saya membuatkan produk mereka dengan label mereka. Jadi, ibu-ibu yang mau nyoba usaha sendiri, pengen punya label sendiri, bisa dengan kita. Gitu. Sudah, sudah dimulai? Sudah. Alhamdulillah, saya memegang beberapa label, dan mereka butiknya ada beberapa, tersebar di beberapa pulau, itu lumayan untuk menunjang profit, menunjang biaya operasional dari Razet sendiri. Seperti itu. Nah, kalau Razet sendiri, itu sebenarnya idealis dari saya, saya pengen bikin baju desain kayak gini lho. Desain kayak gini lho. Nah, kalau nggak laku, yaudah nggak apa-apa. Yang penting, idealis saya itu tersalurkan di label Razet. Oke. Satu lagi, saya membuat konsep yang muslim store. Nah, muslim store itu semua label, produk teman yang first hand, itu bisa melalui kita. Seperti itu. Jadi, ada tiga, tiga apa, pengen tiga, apa sih, tiga divisi ya. Tiga divisi. Oke. Semoga tercapai ya. Amin. Amin. Dan, Bunda Uzi gimana? Uzi? Uzi? Kalau saya apa ya, inovasinya yang pasti desain, Produk baru itu selalu dibuat, karena kalau inovasi setiap hari, jadi yang pasti besok hari ini bikin apa lagi nih? Besok bikin apa? Harus selalu begitu. Jadi, setiap orang melihat, eh baru lagi ya? Eh baru lagi ya, Zia? Jadi, selalu ada yang berbeda dari produk saya. Nah, kemudian, saya sebetulnya pengen bikin second line, karena si produk saya ada beberapa juga. Sebetulnya yang sekarang ini premium, jadi dibuatnya untuk segmen middle up. Nah, saya juga pengen bikin second line dari Love Gizio-nya juga. Tapi yang memang menjangkau mendengah, mendengah ke bawah. Tapi maksudnya, masih dalam pemikiran juga sih. Maksudnya, buatnya seperti apa, terus bahannya seperti apa. Karena kan, tetap walaupun misalnya saya mau menjangkau middle ke bawah, tetap saya maunya produknya berkualitas juga. Oke. Seperti itu. Sama yang pasti sih, kalau untuk yang online, saya inginnya reseller saya mulai diaktifkan kembali. Karena sempat waktu itu ada reseller, cuman karena saya sibuk untuk offline, enggak saya urus. Cuman yang pasti, saya inginnya buka untuk reseller dengan harga yang bagus. Jadi, mereka pun maju dan sukses, saya pun juga sukses. Oke, sama-sama sukses ya. Sama-sama sukses. UFM 94,7